Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Air darah berbujankan anak-anak Semi menegakkan kalimat Tauhid La ilaha illallah Ya'ni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Innalhamdalillah Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanasta'gfiruhu Wa na'udzubillah Min suruli anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlilhu falahadiyalah Nasha'adu an la ilaha illallah Wa nasha'adu anna muhammadan rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Ya'rufa'illahi alladhina amanu minkum Alladhina utul ilman darojat Yang terhormat Dewan Juri Eki Competition Dan para peserta da'i da'iyah Yang dimanapun kalian berada Yang pertama-tama Yang paling utama Marilah kita panjatkan puja puji syukur kita Atas khadrat Allah SWT Yang mana telah memberikan kita nikmat Beribu-ribu nikmat Nikmat Islam Dan nikmat sehat Walaupun ranting-ranting menjadi penanya Lautan menjadi tintanya Dan permukaan bumi ini pun menjadi kertasnya Tidak ada seorang pun yang mungkin Yang mungkin bisa menghitung nikmatnya Yang kedua kalinya Salawat berbingkiskan salam Kita junjungkan kepada Baginda kita Baginda yang dimuliakan oleh yang maha mulia Dan diagungkan oleh yang maha agung Siapa lagi kalau bukan Baginda Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Berdirinya saya disini Akan menyampaikan sebuah Tausia singkat yang berjudul Empat keutamaan di bulan Ramadan Keutamaan yang pertama Bahwasannya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan Sebagaimana firman Allah Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Yang berbunyi Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Diturunkan Al-Quran Maka barang siapa yang Membaca Al-Quran di bulan itu Maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda Dan di bulan itu juga Allah akan Kita bisa mencari kebaikan di dalamnya Seperti Bersedekah dan lain-lain Keutamaan yang kedua Bahwasannya pintu surga Dibuka selebar-lebarnya Barang siapa yang ingin Merauk-rauk kebaikan di dalamnya Maka Allah akan Memberikan pahala yang berlipat ganda Dan pintu surga ini hanya diberikan kepada Orang-orang yang mencari kebaikan di dalamnya Seperti menolong anak yatim Bersedekah dan lain-lain Keutamaan yang ketiga Ada satu malam yang lebih baik Daripada malam seribu bulan Yaitu malam Laylatul Qadar Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Bismillahirrahmanirrahim Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1-5 Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalna'u fi Laylatul Qadar Wa ma adroka ma Laylatul Qadar Laylatul Qadari khairun min al-fishar Tanazzalul malaikat warruhu Fiha bi'idnihim min kulli'am Salamun hiya hatta matola il-fajar Yang pertama Innal anzalna'u fi Laylatul Qadar Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran Di bulan Ramadan Maka barang siapa yang membaca Al-Quran Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda Dan malam Dan malam Laylatul Qadar Hanya ada pada malam Hanya ada pada malam bulan Ramadan Yang kedua kalinya Yang ayat kedua Wa ma adroka ma Laylatul Qadar Apakah kalian tahu Apakah malam kemuliaan itu Laylatul Qadari khairun min al-fishar Iaitu malam yang lebih baik daripada seribu bulan Yang berarti Malam itu Yang berarti malam itu Malam yang lebih baik daripada seribu bulan Dan malam itu Tidak ada pada malam-malam yang lainnya Maka beruntunglah orang yang mendapatkan malam itu Salam Tanazzalul malaikat waruhu Fihabi idnihi rabbihim min kulli'am Turunlah malaikat dan ruji belil Untuk mengatur urusan di dunia Maka barang siapa yang Beramal pada malam itu Maka malaikat akan mencatat seluruh amalan kita Dan keutamaan yang terakhir itu Salamun hiahatta maktala'il fajar Sejahtera malam itu sampai terbitnya fajar Yang berarti Sejahtera Tidak ada hujan Tidak mendun dan lain-lain Keutamaan yang kelima yaitu Bahwasannya Allah mewajibkan Puasa di bulan Ramadan Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 155 Bismillahirrahmanirrahim Barang siapa diantara kamu yang ada di bulan itu Maka berpuasa Dan Rasulullah SAW bersabda juga Dalam rukun isdaram Dalam sabdanya Yang artinya Kami Kami dirikan Islam itu dalamnya perkara Dalam lima perkara Yang pertama Salat Yang kedua Yang kedua Membayar zakat Yang ketiga Berpuasa Yang keempat Yang kelima Haji bagi yang mampu Mungkin Ini yang dapat saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Atas nama Yang peserta atas nama Pandu 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 Duduk ramah tentang Empat keutamaan Di bulan Ramadan Dalil yang disampaikan Nah ini Sekali lagi perlu Diperhatikan Terlebih Dalil dari Al-Quran dan Sunnah Dalil dari Al-Quran dan Hadis Ini harus Hafal ayatnya Tepat Tanda bacanya Dan Akham Tajibnya Ini perlu Pas Perlu Disampaikan Dengan benar Harus Hafal Dan Secara penyampaian Al-Quran Terutama Ini harus Pendeknya Tanda Bacanya Hukum Tajibnya Juga harus diperhatikan Untuk penyampaian Cukup bagus Dan Yang Yang pertama Enaknya adalah Sistematis Sesungguhnya kami Turunkan Penyampaian Secara Sistematis Ini Enaknya Kita tahu Kita tahu Sebenarnya ada Kan disini disebutkan Di 4 Di 4 2 3 4 Ini Lebih mudah Untuk mengingat Orang Cerama Yang Ayat Kedua Secara Sistematis Untuk penilaian Anda Pandu Kesesuaian Tema Dan isi Semberi Nilai 22 Kemudian Sistematika Penyampaian Semberi Nilai 20 Penampilan Gerakan Dan ekspresi 13 Intonasi 12 Tidak ada pada malam-malam yang lainnya Atau Tua orang yang mendapatkan Bismillahirrahmanirrahim Shaitanirrahim Muhammadin Abaduhu Warasuluh Lala Hadap ke arah televisi Daripada duduk Mendengarkan Tauhsik Alhamdulillah Ilma'budi Binigmatihi Ilma'budi Bikudurati Allah Ta'ala Di Quran Al-Qarim A'udhu Billahi Minas Shaitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya'ayyuhal-lazina Amanu Kutiba Alaikum Usyiyah Air darah Berhujankan Anak-anak Sumi menegakkan Kalimat Tauhid La'ilaha Illallah Ya'ni Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam